Ayak Amsterdam berhasil menjadi yang terbaik di Liga Champions musim 1994-1995. Di partai final, Ayak sukses mengalahkan wakil Italia AC Milan. Dan berikut ini, adalah perjalanan Ayak Amsterdam menjadi juara Liga Champions musim 1994-1995. Pada Liga Champions musim 1994-1995, Ayak Amsterdam tergabung di grup D bersama AC Milan, Salzburg, dan AEK Athens. Pertandingan pertama Ayak adalah melawan AC Milan. Ayak yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 2-0. Gol dari Ayak dicetak oleh Ronald De Boer menit 51 dan jari Littmannen menit 65. AEK Athens kemudian menjadi lawan kedua bagi Ayak Amsterdam. Dalam pertandingan itu, AEK Athens yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul menit 30 lewat Szafewski. Tertinggal 1 gol, Ayak kemudian bangkit dan mencetak 2 gol melalui jari Littmannen menit 33 dan Patrick Klaivet menit 59. Skor 1-2 untuk kemenangan Ayak menjadi skor akhir di pertandingan itu. Pertandingan ketiga Ayak Amsterdam adalah melawan Salzburg. Bertindak sebagai tamu, Ayak akhirnya pulang dengan membawa 1 poin setelah bermain imbang 0-0 di pertandingan itu. Di pertandingan keempat di mana gantian Ayak Amsterdam yang menjamu Salzburg, lagi-lagi harus puas memperoleh 1 poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Salzburg. Ayak bahkan tertinggal lebih dahulu ketika pemain Salzburg yaitu Tomislav Kocijan mencetak gol menit 63. Jari Littmannen kemudian berhasil mencetak gol menit 85 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan kelima Ayak Amsterdam adalah bertamu ke kandang AC Milan. Seperti saat pertemuan pertama di kandang Ayak Amsterdam, AC Milan kali ini juga takluk 0-2. Gol dari Ayak dicetak oleh Jari Littmannen menit kedua dan gol bunuh diri Franco Baresi menit 66. Pertandingan terakhir Ayak Amsterdam di penyisihan grup adalah melawan AEK Athens. Bertindak sebagai tuan rumah, Ayak berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di mana dua gol dari Ayak diborong oleh Tarik Oulida menit 7 dan 81. Dengan hasil 4 kali menang dan 2 kali imbang, Ayak Amsterdam lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup. Di babak 8 besar, wakil Kroasia Hajuk Seplit menjadi lawan bagi Ayak Amsterdam. Pertandingan pertama yang dilakukan di kandang Hajuk Seplit, kedua tim gagal mencetak gol sehingga pertandingan berakhir imbang 0-0. Pertandingan kedua di kandang Ayak Amsterdam, Hajuk Seplit harus mengakui keunggulan Ayak 3-0. Gol dari Ayak dicetak oleh Nohanko Kanu menit 38 serta Frank de Boer menit 42 dan 73. Dengan hasil ini, Ayak memastikan diri lolos ke semifinal. Wakil Jerman yaitu Bayer Munchen kemudian menjadi lawan dari Ayak Amsterdam di semifinal. Di pertandingan pertama, Bayer Munchen lebih dulu menjadi tuan rumah. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol dan skor akhir pertandingan itu adalah 0-0. Pertandingan kedua di kandang Ayak Amsterdam, tuan rumah berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-2. Gol dari Ayak dicetak oleh Jari Littmanen menit 11 dan 47, Vinidi Joraj menit 41, Ronald De Boer menit 44, dan Mark Offermas menit 88. Sementara gol dari Bayer Munchen dicetak oleh Marcel Wittezek menit 36 dan Mehmet Skoll menit 75. Kemenangan dari Bayer Munchen mengantarkan Ayak ke partai final. Partai final Liga Champions musim 1994-1995 mempertemukan Ayak Amsterdam melawan AC Milan. Kedua tim pernah bertemu di babak penyisihan grup di mana saat itu, Ayak Amsterdam selalu menang melawan AC Milan. Seperti ingin meneruskan dominasi atas AC Milan di Liga Champions musim itu, pertemuan mereka di partai final lagi-lagi menjadi milik Ayak Amsterdam. Gol tunggal Patrick Klaivet menit 85 membuat AC Milan untuk ketiga kalinya kalah dari Ayak Amsterdam di Liga Champions musim itu. Dan Ayak Amsterdam akhirnya menjadi juara Liga Champions musim 1994-1995. Alamat menikmati! Alamat menikmati! Terima kasih telah menonton!